Kitab Tawarih yang pertama pasal 11 Daud memerintah di Yerusalem Lalu para pemimpin Israel pergi menghadap Daud di Hebron dan berkata kepadanya Sesungguhnya kami adalah sanak saudaramu yang sedarah sedaging Bahkan pada waktu Saul menjadi raja Engkaulah yang memimpin pasukan-pasukan kami dalam peperangan Dan berhasil membawa mereka kembali dengan selamat Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu Engkau akan menjadi gembala atas umatku Israel Dan engkau akan menjadi raja mereka Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan Dan mereka mengurapi dia sebagai raja Israel Sesuai dengan firman Tuhan kepada Samuel Lalu Daud dan para pemimpin itu serta orang-orangnya pergi ke kota Yerusalem Pada masa itu kota itu masih disebut Yebus Karena penduduk asli negeri itu ialah orang Yebus Orang Yebus tidak membiarkan tentara Israel masuk kota Tetapi Daud berhasil merebut benteng Sion Yang kemudian disebut kota Daud Daud berkata kepada tentaranya Orang pertama yang berhasil mengalahkan orang-orang Yebus Akan diangkat menjadi panglima tentara Israel Yoab putra Zeruiah menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan orang Yebus Maka ia diangkat menjadi panglima atas tentara Daud Daud tinggal di dalam benteng itu Itulah sebabnya kota itu dinamai kota Daud Ia memperkuat kota itu mulai dari Milo sampai sekelilingnya Bahkan Yoab membangun kembali bagian lain kota Yerusalem Kerajaan Daud makin lama makin jaya dan terkenal Karena Tuhan semesta alam menyertai dia Pahlawan-pahlawan Daud Inilah daftar nama para pahlawan Daud yang berkasa Yang mendorong para pemimpin Israel Agar mau memilih Daud sebagai raja mereka Sesuai dengan firman Tuhan Yasobam orang Hakmoni Yang menjadi kepala Triwira Pemimpin tertinggi dari para pahlawan Daud Ia pernah menewaskan 300 musuh dengan tembaknya Dalam satu pertempuran Yang kedua ialah Eleazar Putra Dodo Orang Ahohi Ia sedang berada di dekat Daud Dalam peperangan melawan orang Filistin Di Pasdamim Ketika itu tentara Israel Ada di ladang jelai Dan berusaha melarikan diri dari musuh-musuhnya Tetapi Eleazar berhasil menahan serangan orang-orang Filistin itu Bahkan mengalahkan serta membinasakan mereka Karena Tuhan memberikan kemenangan besar Suatu ketika Ketiga orang dari ketiga puluh perwira Israel Pergi menghadap Daud Ketika ia sedang bersembunyi Di dalam Goa Adulam Pada waktu itu Orang-orang Filistin berkemah Di lembah Refaim Sedangkan Daud sendiri Ada di kubu perlindungannya Pasukan Filistin telah menduduki Bethlehem Lalu timbulah keinginan Pada Daud untuk minum air Dari sumur Bethlehem Yang terdapat di dekat pintu gerbang Ketika ia mengutarakan keinginannya itu Di depan anak buahnya Maka pergilah ketiga perwira itu Menerobos perkemahan tentara Filistin Mereka mengambil air dari sumur itu Lalu membawanya kepada Daud Tetapi Daud tidak mau meminumnya Melainkan mempersembahkan air itu Sebagai kurban curahan kepada Tuhan Ia berkata Dijauhkan Allah kiranya aku Dari perbuatan demikian Karena sesungguhnya Air ini adalah darah orang-orang Yang rela mempertaruhkan nyawa Untuk mendapatkannya Demikianlah perbuatan ketiga pahlawan itu Abisai, adik Yoab Menjadi kepala dari ketiga puluh perwira itu Ia memperoleh kedudukan itu Karena ia telah membinasakan 300 orang dengan tombaknya Dalam satu pertempuran Ia menjadi sangat terkenal Tetapi belum dapat menyamai terwira itu Benaya, putra Yoyada Anak seorang perwira perkasa Dari Kapsiel Telah membinasakan dua raksasa terkenal Dari Moab Ia juga berhasil membunuh Seekor singa Di dalam lubang yang licin Karena tanahnya tertutup lapisan salju Ia pernah membunuh seorang Mesir Yang tingginya lima hasta Atau 2,25 meter Yang membawa tombak setebal Pesa tukang tenun Tetapi Benaya Menghadapi orang itu Hanya dengan membawa sebuah gada Sebagai senjata Benaya merenggut tombak Yang ada di tangan orang Mesir itu Lalu memakainya Untuk membunuhnya Benaya seorang perkasa Tetapi belum dapat menyamai terwira itu Ia sangat terkenal Di antara ketiga puluh perwira Daud mengangkat dia Sebagai kepala pengawal pribadinya Perwira-perwira lainnya Yang terkenal di antara anak buah Daud Ialah Asael Adik Yoab Elhanan putra Dudu dari Betlehem Samot orang Harod Heles orang Peloni Ira putra Ikesh orang Tekoa Abiezer orang Anatot Sipkai orang Husa Ilai orang Ahohi Maharai orang Netofa Heled putra Baana orang Netofa Itai putra Ribai orang Benyamin dari Gibea Benaya orang Piraton Hurai dari lembah-lembah Gaas Abiel orang Betaraba Asmawet orang Bahurim El-Yahba orang Sa'albon Putra-putra Hashem orang Kizon Yonatan putra Sage orang Harari Ahiam putra Sahar orang Harari Elifal putra Ur Hefer orang Meherati Ahia orang Peloni Hezro orang Karmel Na'arai putra Esbai Yoel putra Nathan Mibhar putra Hagri Zelek orang Amon Naharai orang Be'erot Pembawa senjata Panglima Yoab putra Zeruya Ira orang Yetri Gareb orang Yetri Uriah orang Het Zabad putra Ahlai Adina putra Siza dari suku Ruben Yang mengepalai 30 orang pemimpin dari suku Ruben Hanan putra Ma'akha Yosafat orang Mitni Uzia orang Ashtarot Syama dan Ye'iel Putra-putra Hutam orang Aroer Yediyael putra Simri Yoha saudaranya orang Tizi Eliel orang Mahawim Yeribai dan Yosawya Putra-putra El Naam Yitma orang Moab Eliel Obed Dan Ya'asyel orang-orang Mezobaya On ketika Berikutnya Dan Ya'asyel Dan Ya'asyel 筑 Dan Ya'asyel Dan Ya'asyel Dan Ya'asyel